Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum ketemu lagi di mata kuliah hygiene dan sanitasi makanan kali ini kita akan mempelajari tentang pembersihan dan sanitasi peralatan dan tempat kerja atau dapur apa pentingnya membersihkan peralatan seperti kalian ketahui peralatan dapur seperti pisau kemudian cutting board berbagai macam alat saji itu merupakan salah satu sumber kontaminan yang potensial maka untuk mencegah kontaminasi silang peralatan tersebut harus segera dibersihkan kapan atau seberapa sering peralatan dapur harus dibersihkan? nah ini tergantung jenis alatnya, pertama untuk alat saji atau alat masak itu harus segera dicuci bila sanitasi segera setelah digunakan nah kedua untuk peralatan yang kontak langsung permukaannya dengan makanan seperti grill atau alat pemanggang itu dibersihkan minimal satu kali sehari jadi selesai digunakan dibersihkan kemudian yang ketiga untuk peralatan yang tidak kontak langsung dengan makanan itu pembersihannya sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah penumpukan kotoran seperti sisa-sisa makanan dan debu-debu jadi bisa misalnya satu minggu sekali seperti itu pembersihan itu ada dua macam yang pertama manual dan yang kedua secara mekanis pembersihan dan sanitasi peralatan dapur itu bisa kita lakukan secara manual contohnya untuk peralatan yang besar misalnya ada oven kemudian pemanggang ada mixer bowlnya maupun whisknya yang berukuran besar nah itu biasanya kita lakukan secara manual kemudian kalau untuk yang mekanis itu bisa menggunakan mesin pencuci atau dishwasher nah biasanya ini untuk peralatan saji kita bahas dulu pembersihan manual contoh yang pertama adalah grill atau alat untuk memanggang stick ini dibersihkan setiap kali selesai pemakaian caranya permukaan grill itu dikeruk dengan pengeruk logam nah jadi biasanya setelah selesai memanggang itu kan ada sisa-sisa makanan yang bergerak atau menempel nah itu digeruk untuk mencegah akumulasi sisa makanan kemudian apabila grillnya masih panas itu bisa diolesi dengan minyak untuk melunakan sisa-sisa dari timbunan makanan tadi nah apabila grillnya sudah tidak terlalu panas ini bisa di angkat dibawa ke bak pencuci kemudian dicuci dengan sabun bisa digosok dengan steel wool atau grenceng kemudian bisa dibantu diguyur dengan air panas nah setelah kotorannya hilang dibilas dikeringkan kemudian jangan lupa diolesi minyak goreng supaya melindungi peralatan ini ketika akan dipakai itu sudah siap pakai contoh yang kedua adalah oven oven dibersihkan setiap kali selesai pemakaian tentunya setelah ovennya dingin nah yang pertama semua makanan yang terjejer di dalam oven itu harus dikeluarkan sisa makanan yang menempel di rak pemanggang juga harus dipersihkan caranya raknya harus dikeluarkan dulu dibawa ke bak pencucian kemudian dengan bantuan steel wool atau sabut hijau bisa dibersihkan menggunakan sabun nah digosok sampai bersih kemudian dibilas dan dikerinkan sementara pada bagian dalam oven itu dibersihkan dengan lap basah yang diberi sedikit sabun sedikit saja untuk membersihkan permukaannya kemudian dilanjutkan dengan menggunakan lap lain yang basah untuk membersihkan sisa-sisa sabun tadi dan diakhiri dengan lap kering nah yang harus diingat bahwa tidak boleh memercikkan air ke dalam oven baik itu oven listrik maupun oven gas itu tidak boleh memercikkan air ke dalam oven yang ketiga adalah kulkas atau lemari pendingin kulkas ini harus dibersihkan secara rutin minimal satu pekan sekali caranya yang pertama adalah defrost atau pencairan bunga es kemudian dilanjutkan membersihkan rak-raknya jadi semua makanan atau apapun yang disimpan di kulkas itu dikeluarkan dulu disortasi dipilah mana yang masih layak pakai mana yang sudah tidak bisa dipakai misalnya rusak atau expired date nah itu dibuang kemudian rak-rak atau laci di kulkas itu bisa dikeluarkan dicuci di tempat bak pembersih kemudian dikeringkan sementara bagian dalam kulkas itu bisa menggunakan spon yang diberi sedikit sabun atau bahan pembersih kemudian dilapkan di seluruh permukaan bagian dalam kulkas kemudian dengan bantuan lap basah sisa-sisa bahan pembersih tadi atau sabun dilap sampai bersih kemudian diakhiri dengan lap kering nah kita juga bisa menggunakan bahan pembersih lain misalnya seperti mister muscle seperti itu sehingga bagian dalam kulkas ini benar-benar bersih supaya bahan apapun yang kita simpan di dalamnya juga tahan lama dari tadi saya menjelaskan pembersihan peralatan itu menggunakan bantuan serbet seringkali untuk membantu proses pembersihan itu menggunakan lap atau serbet nah yang harus diingat serbet untuk peralatan saji misalnya sendok piring garpu dan lain-lain itu tidak digunakan untuk keperluan lain jadi harus dibedakan dari lap atau serbet untuk membersihkan misalnya kulkas oven apalagi meja serbet atau lap untuk peralatan dapur yang kontak langsung dengan makanan seperti piring gelas itu harus sering dicuci dicuci disanitasi dengan bahan sanitizer yang sesuai dan tidak digunakan untuk keperluan lain nah kemudian ada lap atau kanebo untuk membersihkan peralatan yang tidak kontak langsung dengan makanan misalnya meja ada rak penyimpanan ini juga harus selalu dibersihkan segera dicuci setelah digunakan jadi dicuci menggunakan deterjen kemudian dibilas dan bisa juga direndam dalam larutan sanitizer jadi ketika akan menggunakan itu sudah siap dalam keadaan bersih tadi ada pembersihan secara manual nah sekarang ada pencucian mekanis dengan mesin pencucian mekanis ini biasanya menggunakan alat yang namanya dishwasher pada umumnya ini dilakukan oleh institusi jasa boga yang sudah besar jadi peralatannya sudah banyak kemudian mampu untuk membeli alat dishwasher nah pencucian mekanis ini biasanya digunakan untuk membersihkan peralatan saji seperti gelas piring sendok garpu dan lain-lain prosedur pembersihan menggunakan dishwasher ini bisa kita lihat tahapannya yang pertama ada scrapping kemudian yang kedua flushing yang ketiga washing atau pencucian kemudian dilanjutkan rinsing atau pembilasan kemudian sanitizing dan terakhir adalah drying tahap yang pertama adalah scrapping yaitu pembuangan sisa makanan jadi bisa disebut sebagai pembilasan awal caranya sisa makanan ini dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah kemudian piring atau bowl disemprot menggunakan air bertekanan tujuan tahap ini adalah efisiensi proses pada bak pencucian tahap selanjutnya adalah flushing atau perendaman perendaman dilakukan dalam bak pertama bisa menggunakan air dingin namun akan lebih efektif apabila menggunakan air panas sekitar 60 derajat celsius atau bisa juga dengan larutan deterjen hangat dengan suhu sekitar 40 derajat celsius nah tujuan perendaman ini untuk mempermudah proses pencucian apabila kotorannya ini terlalu bandel atau berat misalnya ada yang gosong atau ada lemak maka perendaman ini bisa dilakukan lebih lama tahap yang ketiga adalah washing atau pencucian ini dilakukan masih pada bak yang sama yaitu bak perendaman yang diperlukan adalah sikat atau spon untuk membersihkan semua kotoran atau sisa makanan pada peralatan yang penting diperhatikan adalah dosis penggunaan deterjen ini tidak boleh berlebihan untuk mencegah pemborosan air jadi kalau deterjennya terlalu banyak otomatis kita perlu air lebih banyak untuk membilasnya nah apabila membilasnya ini tidak bersih maka resikonya akan ada residu deterjen pada peralatan jadi deterjennya harus cukup tidak boleh terlalu banyak tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit selanjutnya adalah rinseng atau pembilasan ini dilakukan pada bak kedua bisa menggunakan air hangat tujuannya adalah menghilangkan sisa deterjen dan kotoran pada peralatan nah jadi air bilasan ini sebaiknya sering diganti akan lebih efektif apabila menggunakan air yang mengalir setelah pembilasan yaitu sanitizing untuk pembersihan kuman sanitasi atau disinfeksi peralatan ini dapat dilakukan dengan beberapa metode yang pertama meletakkan alat di keranjang kemudian merendam dalam bak yang berisi air panas suhunya sekitar 77 derajat celcius selama minimal 30 detik kemudian alternatif yang kedua menggunakan bahan sanitizer berupa klorin 50 ppm airnya bisa menggunakan air dingin direndam minimal selama 1 menit kemudian ada bahan lain yaitu iodine 12,5 ppm direndam selama 1 menit nah jadi untuk proses sanitizing ini ada pilihan bisa menggunakan air panas atau bisa juga dengan bahan sanitizer nah sebaiknya airnya sering diganti untuk efektivitas proses tahap yang terakhir adalah drying setelah direndam larutan disinfektan tadi kemudian peralatan ditiriskan dan dikering anginkan nah jika ingin cepat prosesnya bisa dialiri udara panas atau cukup menggunakan lab bersih pembersihan dan sanitasi ini dilakukan secara saksama pada peralatan yang kontak langsung dengan mulut konsumen misalnya pada gelas cangkir sendok garbu kemudian harus diperhatikan apabila ada bekas lipstick yang harus dibersihkan nah yang harus diingat ini peralatan harus benar-benar kering sebelum disimpan apabila masih basah ini bisa menjadi potensi tumbuhnya jamur dan menyebabkan bau tidak sedap selanjutnya adalah pembersihan dapur atau ruang pengolahan apa sih pentingnya membersihkan ruang pengolahan atau dapur nah ruang pengolahan atau dapur ini berperan sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya upaya sanitasi makanan secara keseluruhan apabila dapurnya bersih tentu makanan yang dihasilkan ini bersih dan aman untuk dikonsumsi dapur yang bersih ini juga menjadi tempat kerja yang menyenangkan nah dapur yang seperti itu tentunya akan memberikan image atau citra yang baik bagi institusi atau perusahaan yang pertama cara membersihkan meja kerja pertama bersihkan dulu kotoran sisa sayur atau bahan yang terjejer menggunakan lap atau sigat tapi langsung ditadahi menggunakan serok jadi jangan biarkan kotoran itu jatuh ke lantai nanti terinjak-injak lantainya malah semakin kotor kemudian yang kedua gunakan spon yang diberi sedikit sabun pencuci piring jangan berlebihan kemudian usapkan ke seluruh permukaan meja bisa dengan sedikit tekanan ini tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dan juga minyak kemudian selanjutnya gunakan lap basah lapnya ini berbeda dari lap yang pertama tadi bisa juga menggunakan kanebo digunakan untuk membersihkan sisa sabun usapkan ke seluruh permukaan meja sehingga bersih kemudian yang terakhir semprotkan cairan pembersih misalnya Mr. Muscle kemudian dilap menggunakan lap kering hingga tuntas sehingga ada empat tahapan yang tidak boleh dibolak-balik teman-teman harus bisa mempraktekan ini cara membersihkan lantai apabila ada kotoran atau bahan yang tercecer ini disampu terlebih dahulu kemudian apabila ada tumpahan minyak ini bisa dibersihkan menggunakan deterjen dan air secukupnya saja caranya lantainya disikat kemudian diguyur dengan air panas dan didorong ke arah lubang pembuangan yang ada di lantai menggunakan karet pendorong kemudian pel seluruh lantai dengan obat pel bisa menyalakan exhaust supaya lantainya cepat kering jangan lupa untuk mencuci alat pel sampai bersih sehingga siap untuk digunakan cara membersihkan gristrap gristrap itu apa sih gristrap itu adalah kotak untuk memisahkan air pembuangan dan minyak ini ada di bagian bawah sink atau bak pencucian itu bisa dibuka ada kotak yang disebut gristrap buka dulu tutupnya kemudian ambil lemak atau kotoran yang memadat di bagian atas caranya angkat saringannya kemudian lepaskan sekat-sekatnya dibersihkan secara terpisah menggunakan sika dan deterjen kemudian bersihkan sisa air di dalam gristrap sampai ke dasarnya kalau sudah pasang kembali sekatnya saringan dan tutup nah ini wajib ya apabila kalian beraktifitas menggunakan lab ini harus membersihkan gristrap setiap selesai pemakaian gristrap yang tidak dibersihkan setelah pemakaian ini bisa menimbulkan bau dan menjadi sumber kontaminan selamat menimbulkan 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 Terima kasih.